Pemirsa kesal dengan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, ratusan warga desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, berunjuk rasa dengan cara menanam pisang dan membakar ban bekas, serta memblokir jalan desa agar tidak bisa dilintas di kendaraan. Ratusan warga desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, melakukan unjuk rasa dengan memblokir jalan, dengan menanam pohon pisang, serta membakar ban di tengah jalan desa. Warga desa Pantai Cermin kesal karena usulan pembangunan jalan hot mix sepanjang 3 km di desa mereka, ternyata dialihkan ke desa Bubun dengan panjang hot mix 1,7 km. Akibat aksi blokir jalan desa ini, arus lalu lintas keluar masuk desa Pantai Cermin menjadi lumpuh total selama 3 jam. Akses jalan hanya bisa dilintasi sepeda motor. Ini karena kan Pak, pengaspalan jalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita lah Pak, itu lah. Kemarin itu sudah dilakukan pengukuran, pengukuran sudah dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, dengan beberapa kali sudah diukur, dengan menyatakan titik nolnya di desa Pantai Cermin. Tau-tau hari ini, beberapa hari yang lalu, beberapa alat berat masuk, titik nol itu dipindahkan ke desa sebelah. Itu yang memancing, memicu, seperti inilah masyarakat di Dusun Pemadang Cermin. Punjuk rasa warga akhirnya berhasil diredam setelah Muspika Kecamatan Tanjung Pura, Koramil 11 Tanjung Pura, dan Polsek Tanjung Pura turun ke lokasi aksi. Setelah dilakukan mediasi dan mendengar aspirasi masyarakat desa Pantai Cermin, jalan desa yang sempat diblokir akhirnya dibuka kembali. Pihak Muspika berjanji akan menimbun jalan desa dengan sertu sebanyak 70 dam truk. Terima kasih.